Ya baik, jadi secara umum saya ulas kembali strategi pengembangan sains robotik. Semoga ini bisa memberikan motivasi karena bisa dilaksanakan oleh teman-teman guru khususnya di bawah pergunung. Yang pertama yaitu dengan pola gratis dan menarik. Kemudian dengan cara cerdas, smart, dan unik. Yang ketiga dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kemudian cara keempat dengan strategi simple dan kompak atau kokoh. Dan kemudian yang terakhir dengan metode training of trainers. Baik, demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, saya kutusnya. Mohon maaf atas kekurang sempurnaan dari materi kami. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator Ibu Inu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Aji. Luar biasa ya. Plus untuk Pak Aji yang sudah memaparkan bagaimana konsep strategi pengembangan sains robotik ya. Tidak harus mahal, bisa juga dengan cara gratis. Dan tentu saja tetap menarik. Kemudian dengan cara smart dan unik. Mudah dan menyenangkan. Dan juga simple serta kokoh. Dan jangan lupa perlu ada training of trainer ya. TOT ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira banyak hal yang mungkin akan dikomunikasikan oleh para peserta webinar. Untuk itu saya beri kesempatan kita masih punya waktu 30 menit untuk dialog ini. Silakan yang ingin menyampaikan ditujukan kepada Bapak Firdy atau Bapak Aji. Dipersilakan. Nanti kalau sudah tidak ada baru saya bacakan ada beberapa cat ya yang menanyakan. Silakan. Baik. Sebelum ada yang bertanya. Ini mungkin perlu dijawab juga oleh Pak Aji. Ada yang menanyakan bagaimana TOT ini ya. Barangkali ini pertanyaan yang bisa segera dijawab, Pak Aji. Baik ya, Bu. TOT ya. TOT ini terima kasih kepada teman-teman. Bapak Ibu guru. Jadi TOT ini merupakan program prioritas juga dari kami. Karena kami memang konsentrasinya adalah lembaga pendidikan edukasi robot. Sehingga teman-teman yang ingin mengembangkan kegiatan robotikanya dengan tersistematis ya. Dan juga berani dalam beberapa event ini ingin langsung lah. Langsung berani tampil begitu. Maka program TOT ini menjadi satu solusi. Nah, TOT ini tadi disampaikan durasinya selama tiga hari, setiap hari enam jam. Sehingga total 18 jam. Nah, jamnya ini jam full, Bu. Bukan satu jamnya 45 menit, tapi satu jamnya 65 menit. Jadi satu hari enam jam, kali tiga, 18 jam. Ini bisa kami lakukan secara offline, ya langsung ke sekolah begitu. Ataupun secara online. Nah, yang jauh-jauh misalnya di Kalimantan, di Kelawesi, kami lakukan TOT-nya secara online. Bisa dibagi menjadi satu hari pertemuan hanya tiga jam. Jadi dibagi total menjadi enam hari begitu. Nah, itu fleksibel. Jadi silahkan nanti mohon izin mungkin dari Kak Dilat, Bim Admin, untuk bisa memberikan rincian begitu, proposal mengenai kegiatan TOT. Begitu kurang lebih, Ibu. Baik, Pak Aji, terima kasih. Perlu saya sampaikan juga di sini. Tadi ada banyak peserta yang menanyakan bagaimana tentang proses pembuatan KTA. Di sini ada hadir juga Sekretaris Umum, ya. Bapak Asanul Husna. Silahkan nanti bisa chat, ya, di grup tentang pembuatan KTA Perguno, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan menarik lagi ini. Tadi pertanyaan dari Pak Faik. Pak Faik Aminuddin sudah terjawab, ya, Pak Faik. Berikutnya dari Ibu Halimatus Sadia, ini. Ini menarik sekali, nih. Karena tadi disampaikan bahwa sains robotik ini bukan hanya untuk sains, ya, tetapi bisa juga untuk paradigma-nya bisa dipakai untuk mapel-mapel sosial, ya. Ini ada pertanyaan. Maaf, ingin bertanya kepada Pak Aji. Bagaimana penerapan robotik ini untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis? Terima kasih, Bapak. Silahkan Pak Aji, pertanyaannya luar biasa, ini. Dari Ibu Halimatus Sadia, MI Wali Songo. Wali Songo mana, ini, ya? Wah, responnya langsung ke aplikasi, ya, Bu? Langsung ke aplikasi. Jadi gini konsepnya, biasanya alat-alat itu kan terbatas fungsinya, karena mereka sudah terpasang secara menyeluruh, ya. Nah, beda dengan konsep belajar robotik, karena belajarnya langsung dari bagian-bagiannya, sehingga ada kemungkinan karakter fleksibel yang bisa dihasilkan dari proyek, itu menyesuaikan dengan kebutuhan si perancangnya. Misalnya, Ibu, mau menggunakan robotik untuk Al-Quran Hadis. Seperti tadi, ya, robot itu saja bisa untuk memanggil orang sohlat, misalnya kalau Mas Azan langsung menyuarakan, ya, seperti alarm begitu, ya. Nanti pintu-pintu terbuka, misalnya. Jadi, kalau misalnya di Pekah begitu, katanya kan kalau setiap sholat, warung-warung ditinggal saja begitu kan, sama penjaganya karena waktu sholat masuk. Nah, itu bisa dipasang robotnya, jadi robotnya akan menutup sendiri gitu. Jadi, orang langsung gerangkat saja kok, saya khawatir tidak dikunci. Justru dengan robotika itu, menyesuaikan dengan waktu yang sudah disetting, langsung dia bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, apalagi untuk Al-Quran Hadis, nanti bisa direkam. Misalnya suara pembacaan tajudnya. Jadi, nanti bisa menggunakan alat canggihnya, misalnya pakai kamera, disekan. Sehingga ketika matnya sampai, nanti bisa muncul misalnya contoh dari pembacaannya. Bisa Bu, macam-macam karena memang robotika edukasi ini diharapkan para pesertanya itu melakukan kreativitas projek. Jadi, bisa untuk Al-Quran Hadis, bisa untuk geografi, bisa. Untuk pembelajaran lain-lainnya juga bisa. Jadi, konsepnya yang penting tadi, Bu, bahwa robotika edukasi ini memudahkan. Sehingga anak-anak merasa belajarnya dengan keadaan senang, maka belajar yang sulit itu menjadi hal yang mudah dicapai. Kenapa? Karena belajarnya dalam keadaan senang. Terima kasih, Bapak. Oke, Pak Anji. Begitu ya. Sudah dijawab dengan sangat jelas. Jadi, konsep robotik ini bisa dipakai bukan hanya untuk mapel sains, tapi juga untuk mapel-mapel sosial dan bahkan normatif. Oke, baik. Ada pertanyaan menarik lagi ini. Ada dari Bapak atau Ibu ini. Dani Kurbani dari M. Ima Arief Gunung Pring. Maaf, bagaimana penerapan pembelajaran robotik untuk pembelajaran di tingkat dasar seperti SD dan MI? Dan persiapan apa yang harus dipersiapkan? Ini tentu saja karena tadi kan Pak Aji menyampaikan ya bahwa apa konsep robotik ini mungkin ibaratnya itu seperti gelas konsong-konsep, kemudian starting with passion, kemudian ada easy learning yang tentu saja ini bisa dicapai juga oleh anak-anak usia SGMI. Silakan Pak Aji. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Wani, semua lini ya, Bu. Untuk pendekatan robotika di level kelas rendah, baik Ibu Kindergarten atau SD kelas 1, 2, 3, kalau 45 ini juga bisa diajak kreatif ya. Bahkan dia bisa menuangkan hal-hal yang abstrak itu menjadi konkret kok. Karena dunia imajinasinya sangat luas. Nah, untuk SD dan MI biasanya pendekatannya bukan dari robotikanya, tapi dari storytelling-nya. Jadi, storytelling misalnya begini, cerita tentang bawang merah, bawang putih misalnya ya, atau apa ya, kura-kura ya, yang menyebrang itu ya. Nah, jadi nanti konsep robotikanya nanti setelah diceritakan dari blok-blok yang tadi terpisah-pisah warna-wari, setelah fokus dalam cerita, storytelling-nya, maka kemudian dia merakit robotnya. Jadi, instruksinya berdasarkan cerita di awalnya. Sehingga anak-anak nanti mengenali, oh kalau bukan tangannya, itu tangannya ke atas ya. Nanti disambung bagian kakinya dengan tambahan blok warna yang lain, gitu. Kemudian badannya supaya tegak, tidak jatuh, maka ada penambahan lagi bagian frame di bawahnya. Nah, itu mengakibatkan anak-anak belajar konstruksi dengan senang. Karena dia mau menggambarkan narasi dari storytelling-nya menjadi wujud yang nyata. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, anak-anak juga malah rebutan nanti. Gurunya bukannya ngomong, tapi cuman mengawasi saja kenapa anak-anak langsung mempraktekkan ide cerita yang tadi disampaikan di awal oleh para pembina. Ini tuh, Bu, tambahan yang... Oke, baik, Pak Aji. Luar biasa ya. Jadi, karena konsep dari robotik ini tadi disampaikan bahwa ini adalah juga untuk mental dan attitude positif, ya. Dan juga bagaimana make dream come true, ya. Sehingga untuk usia-usia anak SDMI, bahkan PAUTK ini tentunya sangat bagus, ya, konsep-konsepnya, ya. Begitu ya, Pak Aji, ya. Baik, ada satu lagi nih. Dua, ini bahkan dua, ya. Pertanyaan, tapi ini mungkin masih cukup, ya. Ada pertanyaan bagus juga, ini dari Lianti, mahasiswa UT, dari Universitas Terbuka, ini, Pak Aji. Apakah strategi sains robotik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran non-sains seperti ilmu sosial? Oh, tadi sudah terjawab, ya. Sudah terjawab tadi, karena sudah dijelaskan pada saat menjawab Ibu Halimah Tusadi, ya. Saya lewati saja, nih, Pak Aji, ya. Kemudian, ini dari Rifki Gurupaut Irsa Dusibian, Kedungpring. Pertanyaannya juga sama, nih, dengan Ibu Dhani barusan ini. Tetapi mungkin ada yang perlu disampaikan ini, bahwa konsep sains robotik, di mana dia berkolaborasi secara internal, secara integrasi, bagaimana pembelajarannya itu menerapkan sains, teknologi, engineering, arts, and matematik. Sehingga ini mungkin yang perlu ditanamkan konsepnya oleh para guru yang mapel-mapel normatif atau sosial. Bagaimana cara mengkonekannya? Mungkin itu, Pak Aji, yang perlu dijelaskan di sini, ya. Biar nanti ketika guru-guru sepulang dari webinar ini, langsung, wah, iya, ini nanti koneknya ke mapel kami seperti ini, loh. Karena ini kita bicara tentang konsep, berarti paradigma, ya. Bukan lagi sebagai secara teknik, gitu ya, secara operasional. Mungkin begitu, Pak Aji. Ya, baik. Terima kasih. Ini langsung ke masa depan, ini. Jadi, bagaimana metode konsep sains ini bisa dikolaborasikan sesuai dengan metode STEM. Jadi, sebetulnya gini. Banyak juga pertanyaan guru, ya. Metode STEM gimana sih penerapannya begitu, loh. Jadi, media konkret yang bisa digunakan, yaitu robotika. Ya, kenapa robotika? Karena di situ ada konsep teknologinya. Jadi, teknologinya adalah, tadi ada part-part yang dipersiapkan, begitu, sehingga nanti langsung bisa digunakan oleh peserta. Terus, konsep engineer-nya bagaimana? Bagaimana menempelkan atau menyusun part-part tadi menjadi satu struktur? Nah, itu kan konsep engineer-nya. Nah, kemudian setelah tersusun konsep teknologi dan engineer-nya, maka konsep, apa namanya, sains-nya di mana? Berarti membuat coding-nya. Dengan membuat coding ini, maka anak-anak akan belajar dunia lain, begitu, yang ternyata dibutuhkan untuk menyelesaikan target proyeknya dia. Oh, jadi proyek itu enggak selalu harus dipikirkan. Ini, tapi kita butuh tools yang membantu. Nah, ini sains-nya. Nah, kemudian matematikanya. Nah, matematikanya ini sebenarnya konsep dasar yang harus dipelajari. Cuma kan kadang-kadang kita bingung ya, ini mau ditaruh di mana nih matematikanya harus berdiri sendiri. Nah, kalau dengan robotika, misalnya robot bisa tahu suhu seseorang itu berapa. Nah, ini nanti dia akan mencoba mencari tahu, robot ini bisa tampil enggak suhunya sesuai dengan orang yang di-scan tadi kan? Karena dia yang membuat, dia harus berusaha nih membuat. Nah, maka dia akan mencari formulanya tuh. Formulanya hanya itu dimasukkan ke dalam coding-nya, langsung akhirnya robotnya bisa menampilkan nilai yang akurat. Nah, artnya di mana? Itulah kebebasan kepada si peserta untuk mengkonstruksi sebagus apa menurut versi dia, atau sefungsional apa dia sanggup untuk menampilkan robotnya ini menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang diberikan sebagai tantangan yang dia selesaikan. Nah, itu konsep robotika secara umum STEM-nya. Nah, maka kalau yang lainnya, teman-teman bidang lain, bisa memanfaatkan konsep itu, artinya begini, jangan alergi juga, bisa kita menarik benda-benda teknologi yang ada di sekitar kita, kemudian dihubungkan ya, dengan proporsi yang seimbang kepada tema, materi yang sedang dibahas. Mungkin bisa menjelaskan begitu kurang lebih, Ibu. Oke, baik, Pak Aji. Penjelasan Pak Aji barusan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Samsir Alam ini, dari Kapuas ini, Pak Aji ini. Pertanyaannya sudah terjawab ya, Pak Samsir. Bang Samsir ini dari Kapuas nih. Dalam konteks pembelajaran skill, apakah robotik bisa diterapkan di SD? Sudah terjawab ya, Pak Samsir ya, Bang Samsir. Oke, baik, saya kira waktu sudah sangat sore, barangkali sebelum saya tutup, ada closing statement dari Pak Firdy, mumpung masih bisa bergabung, walaupun beliau masih berada di kendaraan ya. Closing statement, barang 5 sampai 7 menit lah, dan juga nanti dari Pak Aji. Pak Firdy, dipersilakan. Baik, terima kasih, Pak Inung dan segenap setelah webinar. Jadi harapan saya, ini kan yang pertama, Bapak Ibu Guru sudah terbuka wawasannya apa itu robotik penting yang penting sekarang adalah, bagaimana ini memang, ini menjadi sebuah skill keahlian dari guru-guru. Ya, makanya saran kami, seperti di awal tadi, kalau bisa jangan cuma sekedar webinar. Ya, guru-guru jangan suka cari ilmu, dan nangkepnya tapi tidak mau action. Karena ilmu itu akan jadi luar biasa ketika mereka menerapkan, mengaplikasikan, dan mengejawatkan. Jadi harapan kami, nanti saya usul ke Pergunu, kalau boleh nanti next kita bisa bikin workshop, yang memang khusus, kita ajarkan teknik-teknik bagaimana mengajarkan robotik ke anak-anak. Ya, bagaimana teknik-teknik bagaimana belajar coding, bagaimana mengikuti kompetisi, sehingga ya ini akan memberikan impact yang luar biasa. Dan harapan kami nanti Pergunu bisa memoderni, sehingga harapan kami ini, semangat ketemu Paul Zin di rumah beliau, kalau perlu setiap kabupaten punya relawan robotik coding dari Pergunu, biar menginspirasi setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Mungkin begitu, Bu. Baik. Oke, baik Pak Firdy, terima kasih, luar biasa ya. Pak Haji, silakan. Ya, baik. Senang sekali, semuanya bersemangat, jadi sepertinya sebentar lagi teknologi bisa diambil alih oleh teman-teman dari Pergunu. Insya Allah. Ya, baik teman-teman kalian, jadi demikian sharing tentang robot edukasi yang mungkin ini jadi salah satu solusi sebagai katalis begitu ya, sebagai katalis pelaksanaan penerapan sains robotik yang mendukung pada pembelajaran di sekolah dan menghasilkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta diduk. Demikian, Ibu Imun dan para teman-teman guru sekalian. Oke, terima kasih Pak Haji, Pak Firdy. Dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif dan sampai sore ini masih konsisten berada di ruang Zoom ini. Dan salam sehat. Mudah-mudahan nanti para peserta akan bisa merubah mindset ya, bahwa dulu pernah ada semacam meme begini. belajar saja otak kiri saja, nanti jadi robot loh. Sekarang ternyata kita bisa membuktikan bahwa belajar dengan sains robot ini menyeimbangkan juga ya, bagaimana otak kanan, otak kiri, bahkan otak tengah ya. Karena di situ imbang. Tadi sudah ada penjelasan dari Pak Haji, juga Pak Firdy ya. kita menggunakan kemampuan, kalau saya bilang malah semua multiple intelligence yang dimiliki oleh manusia itu memungkinkan untuk menyokong suksesnya belajar tentang sains robotik ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan sore ini akan bisa berkontribusi untuk mengasah kreativitas, imajinasi, kemandirian, dan mengembangkan logika berpikir, terutama bagi guru-gurunya dulu, baru kemudian nanti kepada anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada Resi Robotik yang sudah men-support kegiatan ini, dan juga kepada PP Pergunu, Bapak Adi, dan juga Bapak Amat Umar yang luar biasa supportnya, dan juga Ketua Umum PW Pergunu, Bapak Haji Muhammad Faujin, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Ahsanul Husna, dan juga para peserta dari seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi di webinar berikutnya, dan saya selaku moderator Inu Hidayati, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, Wallahummafiq ila'aq wa mitariq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih semuanya, Waalaikumsalam, Terima kasih Ibu Inung, Terima kasih atas